Kata hubung, seperti kata dengan, kata adalah gitu ya, sebaiknya tidak perlu ada di depan kalimat. Lihat ya, dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Lihat, cukup dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga saja sudah menjadi kalimat yang efektif. Kalian ambil bagian yang seru menurut kalian, misal halaman 100-101, kalian ketik halaman itu, jadikan sekitar 50 baris. Dari situlah kalian akan komentari. Kalian hanya mengomentari terkait dengan yang kalian ketik itu, tidak boleh keluar dari halaman itu. Seperti unsintek sebenarnya. Halo kelas 11, jumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dengan menyaksikan penjelasan berikut ini. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat mengetahui riwayat hidup para pahlawan Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar pelajaran agama Islam, yaitu tentang mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Kita akan belajar tentang Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Kita akan buka bersama-sama kitab kita dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Anan yang terkasih, kita sudah belajar bahwa setiap orang diberikan Tuhan kemampuan yang berbeda-beda, juga keterbatasan yang berbeda-beda. Kita juga sudah belajar bahwa yang dimaksudkan dengan kemampuan atau keterbatasan itu, kita bisa melihatnya dalam bentuk kemampuan jasmani atau kemampuan rohani. Betul for semuanya. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 4 hal yang dilihat oleh pangeran sidarta ketika dia sudah mulai besar, mulai dewasa, dan akhirnya itu yang make him realize about this world. Ya kan? Hey guys, Edison here. Thanks so much for joining me in this class. This is English A, Language and Literature. So basically at the heart of English A is this, I think, preoccupation with how language produces meaning. Okay, and then if you can recall, the first function that we had before was y equals to, okay, k minus 1 to the power of 6. So I'm putting that question, equation. Okay, this is interesting. We have, it's not really quadratic, but it looks a bit like quadratic with a bit of a flat line in the bottom, yeah? Now in asymmetric encryption, the sender and receiver do not have to share the same key, but rather every individual user on the internet or over the network will have their own public key and private key. So two different keys are used in asymmetric encryption. When you export, the goods goes outside. So the goods will go out of the country. And in return, you will get money. So when you export, the goods will go out of the country, but in return, you get money. In return, money will come back to your country. So the question now here is, what does Newton's Law of Gravitation states? It states that every particle in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. It's a threat to the sea. It's not only going to be absorbed in the sea, it's hard to break, it's hard to break. So it will have some of the conditions that the sea will be absorbed by the sea. Terima kasih telah menonton!